Hai ingin remote komputer jarak jauh seperti ini yang kita bisa kelola seperti komputer kita sendiri atau laptop sendiri ya kebetulan laptop saya menggunakan Windows 11 dan yang saya remote menggunakan Windows 10 ya Nah kita bisa pencet-pencet atau menjalankan aplikasi dan berbagi file ya ingin tahu caranya saksikan video sampai akhir ya kawan agar tidak gagal paham Halo kawan jumpa kembali dengan Mas Rukin 1001 channel kali ini saya akan memberikan tutorial cara remote komputer jarak jarak jauh dengan Ultra viewer fungsi untuk remote komputer jarak jauh banyak kebutuhan ya kawan ya untuk kebutuhan pekerjaan apalagi kalau IT yang ngurusi komputer ya di perusahaan atau kantor ya pakai IT support gitu ya yang khusus pekerjaannya itu ngurusi komputer gitu kawan ya atau untuk keperluan pekerjaan lainnya misalnya yang harus meremot komputernya dari tempat lain ya caranya mudah yaitu kedua komputer yang akan kita remote ada akses internet ya kawan ya Oke tidak berlama-lama langsung aja kita praktek ya caranya kawan ya yang pertama yang kita lakukan adalah buka Google Chrome kita menggunakan aplikasi biar ketiga ya kawan ya tentu saja gratis ya kawan yang namanya Ultra viewer ketika jauh Ultra viewer udah ketemu seperti ini kita download aja download Nah kita cari yang XC ya kawan ya terserah kawan-kawan mau pilih yang mana tapi tutorial ini saya pilih XC ya kawan biar langsung install ya download XC kalau udah ada menu download ya langsung download aja kita tunggu proses downloadnya ringan ini kawannya jadi cukup cepat ya kita buka file-nya cuman 3.5 MB ya dari installnya ini cara installnya udah udah ke download kita install double klik aja kita run kita jawab yes nah ini kita naik-naik aja ya naik ini karena saya pernah install kayaknya ini udah ada kita timpa aja ya naik kita create shortcut naik install ini skip aja kalau mau di download ya terserah kawan-kawan tapi tutorial ini kita skip aja kita tunggu sampai prosesnya selesai kawan ya jadi cara ini dilakukan juga di komputer yang akan kita remote di install seperti ini ya kawan ya jangan sampai tidak di install yang di komputer yang kita remote soalnya hubungannya ini biar terhubung gitu kita bisa remote bersama pakai Ultra viewer dan ada akses internet kedua komputer tersebut ya kawan-kawan ya kalau udah seperti ini kita lan saja udah finish nah akan muncul seperti ini kita tutup ya nah ini saya jelaskan yang paling penting ini ini ID ini kawan ya ini ID Ultra viewer komp laptop saya ya kalau kawan-kawan di rumah pasti ini lain setiap kita buka password akan berubah-berubah kalau kita kita tutup pasti berubah sama halnya yang komputer juga di yang akan kita remote ya lokasinya yang jarak jauh ada tempat lain atau punya kawan punya saudara yang ingin kita remote ya misalnya kita tutup nih ya ini kan passwordnya ini pasti akan berubah dia kita tutup Oke kita buka lagi yang ini Ultra viewer kan sudah di shortcut di desktop ya Nah berubah lagi ID nya tetap ya Nah yang paling penting tuh ini ID dan password kalau mode mau di info atau mau di remote itu harus tahu ID sama passwordnya ya kawan ya Hai kalau mau di setting kalau apalagi petugas IT di kantor ya ini dicentang kawan ya biar running dia ya ini bisa di running otomatis running gitu ya apalagi di lokasi server atau gimana tugasnya untuk backup data Hai nah atau yang lainnya biar otomatis Windows nya nyala dia juga ikut aktif gitu kawan ya dan juga password ini juga bisa diganti ya kawan ya enggak enggak mengikuti ini aja ya walaupun ini ada password ini di custom password ini supaya walaupun ini berubah kalau passwordnya ini enggak masih bisa remote kawan yang penting ID nya tidak berubah gitu ya kawan ya ini tuh biasanya tugas remote ini ini biasanya kalau di custom ini agar passwordnya tidak berubah seperti IT pekerjaan IT gitu ya mengelola banyak komputer itu kawan ya caranya di setting misalnya password terserah kita misalnya 12345 misalnya bergantung teman-teman ya kita oke aja Oke mesin lapan karakter katanya 678 678 oke aja saya saja nah kode seperti ini walaupun ini berubah kalau passwordnya ini ada password di sini di custom ini ya kita tinggal kita tinggal masukkan password yang yang di custom ini yang kita buat tadi ya kawan ya Oke cara remote nya saya anggap komputer yang akan di remote sudah di install seperti seperti ini ya Ultra viewer ini ya jadi tinggal infokan ID aja yang komputer di remote ya ID dan tandinya ya nah kawan saya sudah dapat ID komputer yang akan kita remote ini contoh sebagai contoh ya ini komputer tempat lain jaraknya yang di jauh di lokasi lain gitu ya kita masukkan sandinya yang sudah di info ini dan sandinya kita masukkan saja ya hai 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 konek Hai nah seperti ini kawan ya hasilnya ya bro ini berubah-berubah bentar nah ini besarin nah seperti ini tampilannya ya tombol startnya juga kita bisa pencet buka aplikasi di komputer ini juga bisa bisa Hai contohnya membuka apa gitu misalnya PDF gitu misalnya kita dikasih apa gitu bisa nitro atau apa ya seperti komputer kita sendiri kita kelola ya Hai nah ini banyak manfaat ya remote komputer jarak jauh ini ya apalagi Hai yang mengharuskan remote komputer kita ada file penting yang ketinggalan misalnya kita ke tugas keluar kota atau diminta tolong temen yang yang kalian paham komputer nah komputernya error asal Windows nya masih nyala dan ada akses internet ada Ultra viewer nah masih kita bisa bantu remote dan betulin komputernya ya Nah yang penting lagi buat tugas IT ini mempermudah ya apalagi kadang-kadang mengelola sampai banyak 50-100 komputer nah ini sangat sangat membantu ya tidak perlu turun naik turun naik apalagi lokasinya di luar kota jadi enggak perlu jauh-jauh ke kota tersebut gitu jadi boleh biaya juga mahal ya apalagi rusaknya hanya ringan error error Windows sistemnya doang atau error anisal program atau antivirus yang gak update atau backup data yang lainnya ya kawan ya udah dipahami kawannya nih ya gratis pula ini ya Ultra viewer ini jadi cocok untuk teman-teman yang ingin punya kepentingan remote komputer jarak jauh ya ini juga bisa berbagi file ya kawan ya contohnya nih saya kecilin dulu ya biar lebih jelas ya nih misalnya nih data kita penting hanya di komputer kita atau kita mau ambil data di komputer jarak jauh kita gitu ya Nah kita bisa klik tanda ini kawan ya tanda panah ini ya ini 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 kita besarin Nah ini juga bisa kirim pesan juga antar komputer dari dari sini ya kawan ya kita tes contohnya Nah kita minimize punya kita nih Nah udah masuk ya ini nama komputer kita kalau berbagi file bisa juga disini misalnya komputer jauh-jauh kita mau ngambil misalnya data Hai tonton nih tak pakai misalnya ada Tapa misalnya gambar ini misalnya misalnya ini kita drag aja masukin cemplungin ke sini ya atau lewat sini juga attachment ini bisa ya ya intinya sama ya Nah ini ada tanda seperti ini Nah baru buka punya kita tanda kita panah punya kita nih Nah kita baru simpan taruh contoh kita taruh di desktop kita ya kawan ya terserah nanti ya kalau itu punya kawan-kawan ya tempat lain juga boleh nah udah nah kita tinggal tes udah bener-bener masuk belum gitu ya kami mes dulu ini kawan ya Nah ini namanya kawan ya bola mata nah ini ini ya ini contoh gambar aja ya Hai begitu kawan ya caranya ya bisa bisa di remote darah jauh bisa kelola komputer dan lainnya ya untuk tugas-tugas tertentu ya kawan ya weh kawan sekian tutorial yang yang saya dapat sampaikan saya dapat sampaikan semoga dapat bermanfaat ya kawan ya terima kasih hai 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 selamat menikmati